Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Anggara Putwitania Dan kali ini saya akan membahas tentang Yang akan terjadi gelombang tinggi Di lautan Sebelum kita lanjut jangan lupa like share and subscribe IMP Entertainment New Channel Terima kasih Iya sahabat IMP Di sini saya ingin memberitahu Kepada semua masyarakat yang berada di wilayah Indonesia Di sini kita harus benar-benar bisa waspada Dimulai hari ini dan sampai 3 bulan ke depan Paling lama Kita harus waspada Karena akan terjadi Gelombang tinggi air laut yang sangat besar Yang bisa meluluh lantahkan bangunan Dari sekarang saja sudah terlihat fenomena-fenomena alam Tentang tanda-tanda akan terjadinya Gelombang tinggi yang sangat besar Karena sekarang di dalam dasar lautan Sedang terjadi perubahan iklim Yang sangat panas Yang membuat ikan-ikan tidak tahan Berada di dalam lautan Jadi ikan-ikan itu akhirnya Terdorong untuk bisa naik ke atas Yaitu ke daratan Sebenarnya kejadian seperti ini Bisa kita lihat Ke belakang ya Sebelum terjadi tsunami di Aceh Sebelum terjadi tsunami di Jepang Beberapa hari atau beberapa minggu Atau beberapa bulan sebelum terjadi adanya tsunami Itu terjadi dulu fenomena alam Seperti ikan-ikan yang banyak naik ke daratan Karena tidak kuat dengan perubahan iklim Yang sangat panas di dalam dasar lautan itu Nah Di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 63 Semua makhluk hidup Tidak akan ada yang bisa kuat Dengan adanya Bencana alam baik di darat Ataupun di laut Maka dari itu Khusus untuk yang Islam Kita sama-sama dari sekarang Perbanyak membacakan Surat Al-An'am ayat 63 Agar kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah SWT Agar bisa selamat dari segala musibah yang akan menimpa kita dan keluarga Dan bahkan Yang akan terjadi gelombang besar yang sangat tinggi Itu Menyebabkan Adanya rentetan gempa bumi Yang nanti akan banyak dirasakan oleh Masyarakat yang ada di wilayah Indonesia Mohon maaf kepada masyarakat Bukan berarti saya menakut-nakuti Tetapi disini saya Sangat sayang kepada semuanya Jadi saya disini Dengan anugerah yang Allah berikan kepada saya Saya merasa Dan saya pun juga mempunyai rapat Bahwa akan terjadi Gelombang tinggi Yang sangat besar Di Indonesia Jadi untuk semua masyarakat Dari sekarang sampai 3 bulan ke depan Jauhi pantai Waspada juga untuk Wilayah Jawa Tengah ya Waspada juga untuk daerah Banten Dan waspada juga untuk Masyarakat-masyarakat yang berada Di sekitaran Pantai Selatan Karena yang saya lihat disini Waspada gelombang tinggi yang sangat besar itu Sungguh luar biasa Akan banyak tangisan Keheningan Yang akan dirasakan oleh Sebagian masyarakat Bahkan Seluruh Masyarakat yang ada di Indonesia Akan benar-benar Bersedih Dengan Yang akan terjadi Di kemudian hari Yuk untuk semua masyarakat Kita sama-sama Dari sekarang Perbanyak Jikrullah Perbanyak Ibadah Dan mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Kita semua Diberikan perlindungan Dan keselamatan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita juga sama-sama berdoa Semoga semua itu tidak terjadi Dan walaupun nanti terjadi Setidaknya Rencana alam Yang akan terjadi Dengan gelombang tinggi Yang berhubungannya Dengan air Air laut Semoga Tidak sampai Separah Apa yang saya lihat Menurut Ainul Basyero Disini Kita juga Harus bersyukur Dengan setiap Helaan nafas kita Karena Kita semua Masih diberikan Umur yang panjang Kesehatan Dan juga Masih bisa Bernapas legat Karena Di dalam Quran Surat Al-An'am Ayat 63 Sungguh Sangat luar biasa Bencana alam Yang akan terjadi Di darat Ataupun di laut Setiap Setiap Waktu Bencana akan Selalu terjadi Atas izin Allah Dan Yang saya lihat Di dalam Gelombang tinggi Yang sangat besar Yang akan terjadi Di kemudian hari Itu Sangat Menyedihkan Bahkan Banyak orang-orang Yang nantinya Merasa Kedinginan Kelaparan Dan juga Kehilangan Anggota keluarganya Nah Sahabat IMP Beberapa Waktu lalu Banyak Yang Memberitakan Tentang Adanya Kumpulan Monyet Yang turun gunung Yang memang Memasuki Rumah warga Pekarangan warga Nah itu pun juga Sebenarnya Fenomena alam Salah satu Tanda Bahwa Alam ini Sudah goncang Kalau untuk Monyet-monyet Yang turun Ke rumah warga Turun ke Pemukiman Itu Saya rasa Pertanda Akan banyak Orang-orang Yang kehilangan Akal pikiran Sehatnya Dengan Kondisi Perekonomian Yang buruk Itu Sebenarnya Pertandanya itu Kedua Kenapa Monyet-monyet Itu bisa turun Gak betah Di hutan Atau di gunung Gitu kan Karena Adanya juga Perubahan Cuaca Iklim Bahwa Di area Perhutanan Itu Sudah tidak Aman Untuk Binatang-binatang Yang harusnya Terlindungi Di hutan tersebut Atau di gunung tersebut Itu sudah tidak aman Akibat Keserakahan Manusia Dan nantinya Akan terjadilah Bencana alam Yang memang Sekarang diramaikan Bahwa Sesar lembang itu Lempengannya Sudah mulai Bergeser Itu yang saya lihat Memang betul Karena Yang akan terjadi Sangkut pautnya Dengan gelombang Tinggi Yang sangat besar Itu masih ada Sangkut pautnya Dengan Lempengan Sesar lembang Yang memang Lempengan tersebut Sejalur Dengan Yang akan terjadi Di pantai selatan Nah Terjadi Adanya gelombang Tinggi yang sangat besar Itu bisa diakibatkan Karena Terjadi gempa bumi Yang goncangannya Sangat besar Karena gempa bumi Contoh Misalkan Sesar lembang itu Patah Atau memang Mengalami Pergeseran Itu akan terjadi Gempa bumi hebat Yang bisa mengakibatkan Gelombang tinggi Air laut itu Pasang Dan sangat besar Yang bisa meluluh Lantahkan Pemukiman Atau Bangunan-bangunan Nah selain Dari sesar lembang Memang yang saya lihat Gelombang Air laut Di bawah tanah itu Sekarang sudah Benar-benar Peribasannya itu Ingin memuntahkan Karena sudah sangat penuh Ingin memuntahkan Kedaratan Adanya bencana alam Tidak semata-mata Hanya mutlak Bencana alam Melainkan atas izin Allah Dan Karena ada murkanya Allah Terhadap orang-orang Yang memang sekarang Banyak sekali Melakukan Kemaksiatan Dan orang-orang Yang banyak sekali Mempunyai penyakit hati Dan juga Banyaknya orang-orang Yang munafik Disitu Dengan akan terjadinya Gempa bumi Gelombang air tinggi Yang sangat besar Itu adalah peringatan Dari Allah SWT Untuk mengingatkan Kita sebagai makhluknya Agar bisa lebih Mendekatkan diri Kepada Allah Dan merubah Sifat buruk Menjadi lebih baik Saya disini Sama hanya manusia biasa Tidak luput dari kesalahan Tetapi kita berusaha Untuk bisa menjadi Yang terbaik Di mata Allah Karena sesungguhnya Yang menilai Bukanlah manusia lagi Tetapi Allah semata Nah sahabat IMP Sekali lagi saya mohon Bukan berarti Saya menakut-nakuti Tetapi disini Saya hanya ingin Mengingatkan Supaya kita bisa Berwaspada Nah mungkin Pembahasan kali ini Cukup sekian Insya Allah Kedepannya Saya akan bahas Tema yang menarik lainnya Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih